Intro Teman-teman, yuk kita saksikan program-program dunia anak sahabat keluarga di Trans7. Kreasi olahan bahan mentah di Indonesia telah lama diakui oleh pasar mancanegara. Produknya hadir dari tangan-tangan kreatif yang terus memujukkan idenya hingga bisa menyapa dunia. Semuanya ada, dari kuliner hingga seni batik yang elegan. Olahannya juga dibuat dengan memadukan teknologi terkini dengan standar dan rasa internasional. Alhasil semua terpacu, dari teknologi tepat guna hingga karya yang tidak biasa. Seperti apa ya proses pembuatannya teman-teman? Tonton terus Laptop Sipunyel hari ini ya dalam episode kreasi kelas dunia. Come on! Laptop Sipunyel kita belajar bersama Laptop Sipunyel kita belajar bersama Kembali lagi di Kota Bitung nih Ternyata kota ini jadi World Tuna Center loh alias pusat tuna dunia Wow keren Harganya dari nelayan antara 30 sampai 60 ribu rupiah per kilogram Tapi kalau sudah dijual ke Jepang satu ekor ikan tuna dengan berat 200 kilogram harganya mencapai miliaran rupiah Wow berkali-kali lipat harganya Wah ternyata gak cuma baju yang disikat Ikan tuna ini juga harus kita sikat loh biar bersih dan bebas dari debu Nah kalau sudah bersih langsung simpan dalam wadah bersih es Suhu dingin es ini bisa mencegah ikan cepat membusuk loh Ikan pun jadi segar terus deh Oke kalau sudah waktunya diolah ambil ikan dalam tempat penyimpanan ini Yuk kita potong ikan tunanya Pertama pisahkan dulu bagian kepala seperti ini Baru deh sekarang potong bagian tubuhnya jadi 4 bagian Setelah itu pisahkan kulitnya Usahakan memotongnya sepikis mungkin ya Supaya jangan ada bagian daging yang terbuang Nah pengolahan ikan ini sangat menjaga kebersihan Semua alas untuk memotong ikan hanya boleh dipakai satu kali Setelah itu harus langsung kita cuci Sip daging tuna segar ini sudah siap kita kirim ke Jepang nih Nah untuk olahan yang ke Amerika Pabrik ini punya bentuk olahan tuna yang berbeda Penasaran tuh? Check it out Potongan tuna segar akan masuk ke dalam lemari pendingin Suhunya sampai minus 65 derajat celcius loh Brrrr Wah dinginnya kayak kutub kali ya Saking dinginnya daging tunanya sampai beku seperti ini Nah baru deh kita potong menjadi beberapa bentuk Ada yang oval seperti daging stick Ada juga yang berbentuk persegi panjang seperti ini Wih pisaunya tajam banget ya Nah setelah selesai baru deh kita kemas Masukkan ke dalam plastik Lalu susun di mesin vakum Mesin ini akan menghisap udara dari dalam plastik Daging tuna pun bisa awet lebih lama Siiit Tinggal kemas dalam plastik bergembung Supaya permukaan ikan tidak rusak Dalam satu kardus ini berisi potongan ikan seberat 30 pond Atau sekitar 13,6 kilogram Harga jualnya sekitar 5 dolar per pond Berarti satu kardus ini dijual sekitar 150 dolar Amerika Atau 2 juta rupiah Mantap Pengiriman juga dilakukan dengan kendaraan khusus Yaitu harus bersuhu minus 25 derajat celcius Supaya kualitas daging ikan tuna kelas dunia ini tidak menurun Mantap Kalo ngkong mancing disini Nanti banyak yang lapak Nanti gue bisa langsung jual Mana nih ikan Eh ikan Latang dong ikan Latang latang Wah Besar ini kayaknya Wah setaik Lumayan Wah panas juga ini hari Mana belum dapet penumpang lagi nih Wah Mana ikan Oh ya Siapa sih ini yang lempar ikan Hai ya Gede bener ini ikan Ayo bantu-bantu Angkat ini ikan Lengkong Kalau lempar ikan Iya iyalah Maaf Sekalang tolong antarin ikan ini Kelumah Udah jatuhin beca Oga Sekarang malah main nyurungan terlin aja Lagi Aja Nanti Nanti gue bayar Goceng Sampai rumah Nah Gitu dong Kalau ada ongkosnya sih Boleh juga Hanya Antal saja dulu ya Weh mau lanjut Mancing Oke dengkong Oga berangkat Ayo Cetak tono liatnya Hihihi Teman-teman kunyil dari Bantul Gop Jakarta ini Mau buat mangkos pemanas Salah satu bagian dalam kompor listrik Untuk membatik Keren kan kompor listriknya Berbekal inovasi teknologi Kompor listrik ini mampu menggantikan kompor tradisional untuk membatik Selain hemat energi Kompor listrik ini aman dan mudah digunakan loh Beberapa sentra batik tulis di Jawa Tengah Sudah mulai menggunakan kompor listrik ini Salah satunya sentra batik tulis Sekar Arum di Imogiri, Yogyakarta Hmm Kunyil jadi penasaran nih Gimana cara buat kompor listriknya ya Kemon Ikutin kunyil yuk Sekarang kita mulai buat pola di lembaran aluminiumnya Ayo Rosa, Rizal dan Diko Arian juga bisa bantu nih Ada bentuk persegi panjang dan juga lingkaran Bahan aluminium dipilih karena awet Tidak bersarat dan juga ringan Karena ringan Jadi kompor listrik ini portable Mudah dibawa kemana-mana Oke Sekarang beri tanda titik-titik pada aluminium Bentuk persegi panjang ini Lalu lubangi dengan cara dibor Lubang-lubang ini untuk menjaga sirkulasi kompor listrik Sekalian juga untuk tempat memasang panel dan rataan listrik Sip Kalau sudah Gulung aluminium sampai berbentuk tabung Pasang beberapa bagian Seperti tutup dan pegangan kompornya Aluminium berbentuk lingkaran Bisa digunakan sebagai alas dan bagian tengah kompor Oke Sip deh Nah seperti ini nih Hasilnya setelah dibericat Wah jadi bagus ya Sekarang teman-teman unil bisa bantu lagi nih Ayo kita pasang stiker di bagian panel Ini merupakan tempat panel lampu dan listrik pada kompor Lubangi kembali menggunakan alat board ini Bagian luar kompor listrik sudah jadi nih Sekarang lanjut ke tahap berikutnya Let's go Yap kompor listrik ini memang butuh mangkuk pemanas Terbuat dari tanah liat Ayo bantu mas Widodo cetak tanah liatnya ya Pembuatan kompor listrik ini juga bekerja sama dengan perajin gerabat tanah liat di daerah kasungan loh Mantap deh Sekarang bakar tanah liat selama 6 jam Pembakaran tanah liat ini membuat mangkuk pemanas menjadi kuat dan tidak gampang pecah loh Kecuali dibanting Setelah 6 jam keluarkan mangkuk pemanasnya Lalu bisa kita cut seperti ini Oke deh lanjut ke tahap berikutnya Tahap merangkai kawat nikel Kawat ini berfungsi sebagai penghantar panas Pasang melingkar di mangkuk pemanas ini Pasang mangkuk pemanas di bagian atas kompor Lalu pasang kabel saklarnya Jangan lupakan lampu indikator dan pengatur suhunya Pasang papan elektronik Lalu sambungkan beberapa kabel Oh iya Dalam sebulan Mas Nova dan teman-teman bisa merakit 100 kompor listrik loh Sekarang kita bisa kemas kompor listriknya Dalam satu dus ini selain kompor ada juga wajan untuk memanaskan malam batik Gak ketinggalan cantik batiknya juga nih Harga satu kompor listrik ini antara Rp290.000 sampai Rp450.000 Nah sekarang Rosa, Rizal, dan Giko mau ikut membatik Ayo mas Nova nyalakan kompor listriknya Widih Mudah ya penggunaannya Oh iya Selain di Imogiri Kompor listrik ini juga sudah digunakan di sentra batik tulis pekalongan loh Bahkan beberapa sekolah menggunakan kompor listrik ini untuk mengajarkan murid-muridnya membatik Keren deh Wih cantik-cantik kan sepatunya Ah sayangnya gak ada yang cocok nih buat unil Hihihi Sure, sure Hihihi Eh ini bukan coklat atau cairan kopi susu ya Hmm ada yang tahu cairan apa ini Saksikan terus laptop si kunyul ya Sepatu ini asli buatan tangan alias handmade loh Uniknya Di sini juga ada sepatu edisi kapel anak dan ibu Pembuatannya berada di daerah Sidoarjo, Jawa Timur Usaha kreatif milik ibu Nikma Basyar ini Punya merk sepatu yang sama dengan nama sang pembuatnya C'mon ikut unil yuk ke lokasi pembuatannya Proses pertama yaitu mempola lembaran busa spon ini Caranya gampang banget Cukup ikuti garis pola dan tandai memakai alat tulis Kecil Ecah saja bisa tuh Hihihi Setelah mempola Baru deh gunting mengikuti garis juga Menggunting harus hati-hati Salah-salah bisa gak rapi bentuk sepatunya nanti Sip Sekarang siapkan kain batik sebagai motif utama sepatu Baru deh gunting sesuai ukuran pola Di sini pemilik usaha sengaja mengangkat kain-kain Nusantara Sebagai motif sepatu Tujuannya agar kain Indonesia bisa dikenal luas oleh masyarakat dalam dan luar negeri Keren kan? Aduh kenapa disemprot pak? Memangnya ada nyamuknya ya? Hihihi Ternyata bapaknya sedang menyemprot lem ke permukaan kain Tujuannya agar lemnya rata Dan tidak terlalu membasai kain Gak cuma kainnya Pola ini juga harus teroles lem Selanjutnya Tempel pola pada kain batik Dan lapisi juga dengan lembaran busa spon berwarna hitam ini Spon ini nantinya ada di bagian dalam sepatu Yuk lanjut Gunting-gunting Tahap selanjutnya Jahit sepatu setengah jadi ini Hmm Biar makin kuat dan ngempel Olesi bagian spon hitam dengan lem Lalu balik pola sepatu menjadi batik di bagian luar Satukan pola dengan menjahitnya kembali Tadaa Jadi deh Sepatu setengah jadi Atau biasa disebut upper Meskipun kelihatannya mudah Proses ini harus dilakukan hati-hati oleh ahlinya loh Nah Agar bentuk sepatunya sempurna Kita buat juga insole Atau ala sepatunya Agar nyaman saat dipakai Cukup lapisi busa spon yang sudah diketak dengan kain khusus Sebelumnya Olesi lem Agar bisa menempel kuat Sampai harus digetok palu tuh biar menempel Hihihihi Membuat sepatu Butuh yang namanya sulas Atau ceketan sepatu seperti ini Biasanya terbuat dari kayu atau plastik dengan bentuk kaki berbagai ukuran Yes, sepatunya sudah jadi nih Saatnya mengemas sepatu ke kantong cantik Sepatu berbagai ukuran ini gak cuma bermotif batik Ada juga yang songket, tenun, bahkan motif menarik khas anak-anak Meski baru setahun berjalan, puluhan model sepatu ini sudah sampai kemana-mana loh Selain di Indonesia, sepatu ini bahkan sudah sampai ke Malaysia dan Brunei Darussalam Wow, mantap! Harga sepatu berkisar antara 105.000 sampai 165.000 rupiah untuk yang flat atau sepatu ceper Wow, ternyata dengan kreatifitas, kain khas Indonesia jadi punya nilai jual yang lebih tinggi kan? Ayo, ayo! Siapa yang mau mengoleksi? Bisa pesan secara online atau beli langsung ke sini ya Lah, ini dia nih artisnya lagi naik daun Ayo nyil, lawan bul kalau bisa Ah, siapa takut bul? Sini, udah tangkap Siap ya Satu, dua, tiga Masya Allah, apaan tuh? Waduh, keramik ayah Siapa nih yang main bola? Hei! Eh, ah, waduh, gawat bul Masuk rumah Poipi lagi Aduh, bisa disetrap nih kita Waduh, gimana nyil? Wah, ayo kita selamatkan diri nyil Kabur! Ini adalah sisa cairan tanah liat yang tidak mengering pada proses pembuatan keramik hias Wih, banyak banget kan? Wah, bagaimana cara membuatnya ya? Apa sih bedanya dengan pembuatan keramik lantai? Nah, daripada penasaran, ayo kunyil aja kalian ke pabriknya yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur C'mon! Proses pertama kali yaitu mendesain Untuk bentukan model yang akan diproduksi Nah, kali ini kita buat buci keramik hias ya Dari hasil desain selanjutnya Buat satu model yang dibentuk pada mesin bubut ini Hmm, meski terlihat mudah Keahlian sangat diperlukan loh Mulai dari tidak berbentuk sampai akhirnya berwujud buci Butuh waktu selama dua jam Nah, berikutnya kita buat molding nih Alias cetakan Cetakan ini terbuat dari bahan jipsum Buat adonan yang terdiri dari campuran air dan bubuk jipsum Aduk-aduk Ikat dua bagian kes molding Jangan lupa olesi cairan khusus agar tidak menempel antara molding dengan kes molding nantinya Sip deh Yuk, tuang adonan jipsum ke dalamnya Butuh waktu 5 menit untuk mengeringkan molding Bahan-bahan membuat keramik hias tidak jauh berbeda dengan keramik lantai Ada tanah liat, pasir kuarsa, dan kaolin Bahan-bahan ini diperoleh dari beberapa daerah di Indonesia Lanjut, kita buat adonan tanah liat untuk membentuk keramik Di dalam bowl meal kapasitas 2 ton adonan ini Campur air dan bahan-bahan Kemudian aduk selama 8 jam Wah, lama juga ya Sip, waktunya casting Yaitu pengisian adonan tanah liat ke dalam cetakan Nah, supaya menghemat waktu Gunakan selang dalam mengisinya Tunggu sampai 1,5 jam sampai bagian dalam cetakan setengah kering Agar bentuk keramik tidak terlalu tebal Yuk, buang bagian larutan adonan yang tidak mengering Cure, tunggu lagi beberapa saat sampai sisa larutan di dalam mengering Waktunya membuka cetakan Lakukan dengan hati-hati ya Ambil keramik tanah liat yang sudah mulai terlihat bentuknya Butuh waktu 30 menit untuk mendapatkan hasil seperti ini Dalam sehari, pabrik yang berdiri sejak 1995 ini Bisa memproduksi sampai ribuan keramik hias loh Sip deh, come on Kita finishing Pada proses ini Buang dan rapikan bagian pinggiran Bersihkan keramik Dan juga memoles keramik dengan spon agar halus Siap keringkan keramik Proses ini biasa disebut dengan diskuit Hehehe, lucu ya Walaupun begitu, keramiknya nggak bisa dimakan loh Dalam mesin bersuhu 800 derajat celcius Keramik dipanaskan selama 6 jam Tujuan proses ini membuat keramik menjadi lebih kering dan kuat Namanya saja keramik hias Nggak indah kalau tanpa warna Hehehe, hehehe Nah, tugasnya ibu-ibu ini nih Menambahkan beragam warna pada keramik hias Wih, jadi semakin cantik kan Untuk menambah kesan mewah dan indah pada keramik Biasanya akan melalui satu proses yang namanya glazing Cukup cilup keramik ke cairan glazier yang mengandung tepung kaca Lanjut, bakar keramik dalam mesin pembakaran Selama kurang lebih 12 jam Bakar keramik pada suhu 1200 derajat celcius Wow, bisa langsung meleleh tuh Kalau unil masuk ke sana Nah, pada saat pembakaran lah Cairan glazier akan meleleh dan berubah menjadi kilap pada permukaan keramik Terakhir, kemas keramik ke dalam karton Eh, agar tidak mudah pecah Lapisi dengan potongan-potongan kertas seperti ini Keramik hias terjual ke seluruh Indonesia Harganya mulai dari 10 ribu Sampai yang termahal 200 ribu Cukup terjangkau kan untuk memperindah ruangan Selamat menikmati